Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah anak mu'alimah Hari ini kita bertemu lagi Walaupun dalam online Nanti kita akan belajar tentang bahasa Indonesia Yaitu masih sama tentang gagasan pokok Nah sebelum kita belajar Mari kita baca doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman Warzukni fahman Wajialni min ibadika solehin Amin Anak-anak mu'alimah Sebelum kita belajar Mari kita tengok dulu ya Di sekitar kita Apakah ada sampah yang bersihak Jika ada silahkan dipungut ya Ditaruh ke 4 sampah Biar kita belajarnya Dalam keadaan yang nyaman Yuk kita kerjakan dulu Pungut sampah Sebelum kita Kita mulai menghafal Mari kita meruja'at terlebih dahulu ya Nah sekarang siapkan dulu Al-Qur'annya Siapkan dulu alat tulisnya Supaya nanti kalau ada materi yang perlu kalian catat Silahkan dicatat ya Dan kalau Al-Qur'an ini Nanti kita bisa baca sama-sama ya Sebelum belajar Sebelum baca Al-Qur'an Ambil air mudah dulu Biar kita dalam keadaan suci ya Oke mari sama-sama kita baca ya Tadi sudah disiapkan Al-Qur'annya kan Yang belum lancar menghafalnya Dari ayat 1 Sampai ayat 14 Silahkan kita baca Al-Qur'annya Sama-sama kita baca A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alif la ammim Zalikalkitabu la rayba fi hudalil muttaqin Alladzina yu'minuna bilgaybi Wa yuqimuna assolata Wa mima rasakunahum yunfiqun Walladzina yu'minuna bima unzil ilayka Wa ma unzil min kudlik Wa bil-akhirati hum yuqinun Ulaika ala hudan min rabbihim Wa ulaika humul muflihun Inna alladzina kafaru sawaun alayhim Aandartahum amlam tunbirhum la yu'minun Khotam Allah ala kulubihim wa ala sam'ihim Wa ala abcarihim Wa ala abcarihim gushawa Wa lahaum azab un azim Wa min annaas min yakul ulu Amanna bil-lahi wabiliyom al-akhir Wa ma hum bimu'minin Yukhadi'un allah waladzina amanu Wa ma yakhda'un ila anfusahum wa ma yash'urun Fi kulubihim maradzun fazadahum Allah maradzaa Wa lahaum adab un alimum bima kanu yakribun Wa iza qiyla lahaum la tufsidu fi al-arad Qaloo innama nahmu muslihun Ala innahum hum humul mufsidun Wa lakin la yash'urun Wa iza qiyla lahum aminu Kama amana nnas Kama amana nnas Kama amana nnas Qaloo anu'minu Kama amana sufahaa Ala innahum humu sufahaa Wa lakin la yash'urun Wa iza lakul ladzina amanu Kalu amanna Wa iza qalau'i ila syayatinihim Kalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un Shadakallahu al-azim Anak-anak sekarang kita belajar tentang sains Al-Quran Nah sains Al-Quran sini Mu'alima mau menjelaskan tentang tajwid Tajwid berasal dari bahasa Arab Yaitu jawadah Nah arti dari jawadah adalah Bagus, indah, atau elok Berarti tajwid artinya Yaitu Mengeluarkan huruf dari tempatnya Dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya Atau mempelajari bagaimana cara membunyikan Atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran Nanti di dalam tajwid kita akan mempelajari beberapa hal Yaitu makhorijul huruf Atau tempat keluar masuknya huruf Kemudian sifatul huruf Yaitu cara pengucapan huruf Dan yang terakhir Akamul huruf Hubungan antar huruf Nah itu nanti kita akan pelajari semuanya Yang hari ini Mu'alima cuma menjelaskan bahwa tajwid itu artinya indah Jadi Kita mempelajari tajwid itu Yaitu bisa memperindah kita Untuk membaca Al-Quran Jadi membaca Al-Quran tidak asal Ya Oke nak Seperti itulah tajwid itu Oke anak-anak mu'alima Ini mu'alima mau bersihkan musola ya Karena musola ini adalah tempat mu'alima mempelajar Ketika mengambil video Atau dibersihkan Sama kayak kalian walaupun di rumah Bersih-bersih itu sangat penting Ketika mengambil video Ketika mengambil video Nah setelah tadi kita bersih-bersih Maka setelah bersih-bersih tangan tukor kotor Nah maka kita cuci tangan dulu Baca Bismillah Bismillah Nah ini cara cuci tangan ya Beginikan bajunya Matikan dulu kerahnya Sebelum apa kan Biar hemat kita air Ini cara cuci tangan yang benar Nah Setelah-setelah jari digunikan Oke satunya lagi Terus yang ini Oke satunya lagi Nah sekarang ke kuku kita Ini digunikan Nah satu lagi Kinikan selama 20 detik minimal ya Nah kalau sudah baru hidupkan kran Matikan lagi kerahnya Nah kalau sudah kita keringkan dengan Ini Sisu Nah Sisu ini Jangan langsung dibuang Kayak gitu Nah makanya dibuang Ditempat sampah Oke terima kasih Itu adalah cara mencuci tangan yang benar ya nak ya Nah tadi sebelum waktu mu'alimah cuci tangan Itu kerahnya memang harus dimatikan Karena kita harus limat air Sambil situ saja ya nak ya Ya nak mu'alimah tadi udah mu'alimah contohkan Bagaimana cara bersih-bersih Terus kemudian ada tadi Apa mencuci tangan Nah video tadi Silahkan kalian bikin sebuah paragraf Nah paragraf itu Nanti kalian kembilikan di sekolah Boleh paragraf itu berbentuk cerita Bagaimana cara bersihkan lingkungan Kemudian bagaimana cara cuci tangan Nah itu ya nanti Bisa kalian jadikan paragraf Oke Nah sebelum Kalian membuat paragraf Mu'alimah ingatkan lagi Bahwa paragraf adalah Susunan dari beberapa kalimat Yang di dalam beberapa kalimat itu Ada yang namanya kalimat utama Atau gagasan pokok Tadi kita sudah belajar Tadi kita sudah belajar ada Sain Al-Quran Di usul Al-Quran Nah bahasa Indonesia Tadi tugasnya silahkan dikerjakannya Apabila masih kurang paham silahkan bertanya sama mu'alimah Dan Mu'alimah akhiri dengan membaca Doa kafaratul majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa Antah astaghfiruka wa'atuhu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton